Oke, sekarang nih sesuatu yang menarik itu tengah terjadi dalam One Piece chapter 70 kemarin itu Kita tuh telah melihat bagaimana Luffy tuh tiba-tiba mengeluarkan teknik terbarunya yang mengejutkan Rob Luffy Bahkan karena teknik itulah, Luffy tuh benar-benar tak ada daya nih untuk menyerang sedikit pun Nah chapter itu memang menampilkan pertempuran nikah yang mengesankan Tetapi informasi lebih mengesankan lagi adalah ketika Kizaru benar-benar sudah melihat Mugiwara Pirates Dan dia datang bukannya dengan tangan kosong Dia datang sekarang dengan penuh strategi dan membawa beberapa armada kapalnya Bahkan tidak bentuk kemungkinan menangkap Luffy mereka akan mengusahakan kedatangan para admiral lainnya Nah kita akan mulai bahas lebih detail dalam penjadian dan predisi kedepannya Kita mulai Yo nakama DRTV Mediatif, welcome back again Nah kali ini kita akan ngebahasi mengenai informasi manga One Piece 1070 Perubahan nikah dan ancaman kedatangan sosok kuat angkatan laut Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Chapter 1070 itu manusia terkuat ini langsung dimulai dengan pertempuran yang sangat sengit Ketika Luffy yang ngamuk itu mengajar habis-habisan Rob Luchi Sesaat sebelum itu ternyata teknik soru yang dilancarkan Rob Luchi itu sempat ditahan oleh Sentomaru Bahkan Luchi menganggapnya pria tangguh karena bisa secepat itu membaca pergerakannya Nah namun sesaat setelah Luchi itu ingin menyerang Sentomaru lagi Tiba-tiba Gomu Gomu No Down memutar back gang sing Yang memukul kepala Rob Luchi dengan sangat keras Momen ini sempat membuat nikah itu tertawa dengan sangat keras pula Bahkan tubuhnya itu memutar tanpa arah Dan dalam panel ini memang digambarkan nih Bahwa Seraphim itu tidak serta-merta berhasil dikendalikan oleh si Purple pada saat itu Karena mereka masih membantu aliansi Vegapang itu untuk menjaga markas Egghead sendiri Seraphim Mihao, Seraphim Jinbe, bahkan Seraphim Hancock Dalam penggambaran chapter ini Vegapang itu mengatakan bahwa hanya tipe Zoan dari jenis Buah Iblis yang bisa dibuat Artinya hanya Zoan lah yang masih mungkin untuk diproduksi Tapi namun nih ada panel yang mengatakan pula disini keluar dari menurut Vegapang sendiri Kalau saja aku punya banyak waktu dan juga uang Buah Iblis yang spesial juga bisa diproduksi Walaupun belum dipastikan apakah dapat membangkitkannya atau bahkan tidak Nah ini juga berdasarkan dari tipe-tipe Logia Tak peduli seberapa keras aku berusaha melakukannya Tapi membuatnya itu sangatlah sulit Nah ini berdasarkan kasusnya dengan tipe Paramesia Aku sadar bahwa pengguna yang mampu menahannya adalah faktor keturunan Kalau bisa mereka yasak tipe darah spesial dan mentransfusikan Yang mana akan membuatmu mendapatkan kekuatan pengguna itu Darah yang mengalir melalui tubuh mereka dan aku menyebutkannya sebagai darah hijau Dan kalian dengar, aku menganggap Seraphim sebagai puncak tertinggi dari Saints Dalam riwayat perlautan Dan aku pun menyebut mereka sebagai manusia terkuat yang pernah aku kreasikan Nah itulah yang keluar dari perkataan Vegapang sendiri Perbincangan itu langsung berpindah ke panel yang menunjukkan Rob Lucie itu bangun lagi Dari runtuhan itu dia terlihat tersenyum lalu lari dengan cepat dan mengajar Sintomaru Tetapi tiba-tiba dah kepala besar dari ilupi itu muncul tepat di depannya Dan itu benar-benar mengagetan Rob Lucie sendiri Nika berubah bak raksasa tersebut dengan kepala yang sangat besar Nah tak berhenti sampai di sana saja Ternyata lupi itu masih menggunakan gomu-gomu terbarunya Dan itu adalah roket Tiba-tiba Rob Lucie tersentak kaget nih Dia bahkan sampai sekarat dan bingung dengan mengatakan seperti ini Kekuatan gila macam apa ini? Kesadaranku memudar Lalu mereka mengalahkannya Nah ternyata nih di panel ini kita melihat bagaimana Seraphim Hancock itu memperlihatkan ruangan yang vakum roket tersebut Bahkan Jinbei yang menyaksikan mengatakan seperti ini Kau ini lebih baik daripada Hancock yang asli ya yang ku tahu Lalu lihatlah ekspresi yang kesal itu yang mengemaskan Kau kurang ajar Aku cuma mengikuti perintah saja Nah lalu nih sebelum itu Chopper yang peringatkan Luffy untuk segera menaiki roket tersebut Dan menghindari untuk naik di menit-menit akhir Akhirnya begitu pun yang dihasilkan oleh Sento Maru pula Yang percayakan Pak Tua Pang itu kepada Mugiwara Pirates Lalu mereka semua itu berangka Dan kita lihat bagaimana dalam kilas kemudi itu Perjalanan dari Fase Lab ke Fase Lab tersebut Kalau dari penjelasan disini nih sepertinya Fase Lab itu adalah sesuatu perjalanan yang sangat canggih Dimana juga mengaktifkan benteng kubah perbatasan itu harus terhubung secara langsung Dan saat semua peneliti masuk ke pabrik itu Maka pabrik akan mulai lockdown Nah dalam panel ini ternyata Sento Maru itu memang sempat melawan habis-habisan nih Para orang-orang dari Sea Purple sendiri Bahkan mereka mengatakan respek kepada Sento Maru dalam menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengawal VGA Hmm sayang sekali Sento Maru kami diperintahkan untuk menunggu Marinir Dan kalau kita menunggu mereka bisa aja kabur Nah begitu yang diucapkan dari agensi Purple sendiri Nah disini dalam lab pass tersebut terdengar suara teriakan Kau pria paling cerdas kan Pemerintah bisa kehilangan aksetnya kan Lalu VGA mengatakan seperti ini Apa kalian pikir pria paling cerdas akan membahayakanmu Aku tak punya niatan seaneh itu Disinilah Nami mengatakan sesuatu Ya sudah dia benar dia hanya akan menjadi bebat Mari kita senyikan orang ini Nah cukup lucu sih di saat itu dalam ketika adegan yang dia mengatakan seperti itu untuk bahasa-bahasinya Dalam panel ini sudah diperhatikan Luffy itu kembali ke wujud normalnya nih Mereka itu banyak membicarakan pertolongan Mendy dan perbaikan Master Atlas secepatnya Namun yang menjadi menarik itu terjadi kepada J.W. Larry Bonnie yang sudah bangun dari Hibernate-nya kemarin itu Ya bahkan sambil membuat tongkat itu dengan marah-marah mengatakan Kalau VGA Bang tak ampun mengalihkan ayahnya dengan kondisi normal itu berarti set-setnya cara adalah dengan membunuhnya Dan dia yang akan melakukannya sendiri Selain itu nih dalam ending chapter ini kita sudah melihat bagaimana kita lihat Sentomaru yang dikalahkan Para pasifista itu hubungan kontak penggunanya sudah terputus pula Mereka kini bekerja di pihak si Purple sendiri Seperti Serapim Hancock, Serapim Kuma dan juga Serapim Jinbei maupun Serapim Miho Mereka para agen yang dipilih Luffy itu mengatakan untuk menutup semua jalan keluar dari pulau tersebut Bahkan para orang-orang itu juga sudah menduga bahwa tubuh VGA Bang itu masih ada enak Nah itulah yang mereka katakan Dan karena itulah sistem pertahanan itu cukuplah sangat kuat Namun Luffy masih mengatakan bahwa dia tak akan membiarkan seseorang keluar pulau di sini sekalipun itu adalah seorang Yonko Nah di sini nih hal yang menarik dibilangkan di endingnya Dimana kapal armada besar angkatan laut akhirnya datang Dan itulah Borsalino Kizaru yang memimpinnya Nah ini sudah berarti di sini bahwa hal seperti itu akan terjadi Dan mereka para orang-orang lucu itu akan kesusahan jika berhadapan dengan selatu Yonko dunia baru Nah oleh sebab itulah Kizaru itu datang untuk membantunya Nah dia bahkan mengatakan seperti ini ketika melihat dari Mugiwara Luffy Wow jadi itu ya kru Toritobi Jerami Hmm menjadi sekutu VGA Bangka Artinya mereka sekarang akan kabur dengan mudah? Tidak tidak Tapi menurutku keadaan tak akan berjalan seperti yang mereka perkirakan Nah di sini lanjutkan sesuai rencananya Dan dalam apa-apa yang dipersiapkan Kizaru mengomandainya langsung Bawa kapal perang sebanyak mungkin ke Egghead sekarang juga Nah dari sini lah ending itu berbunyi kekuatan militer tertinggi marinir mendekat ke Egghead dan juga Nika Hmm setelah sekian lama nih Kizaru ini kembali setelah ia bereaksi dari Marine Vokala itu Dia akhirnya benar-benar akan bertempur lagi nih Hmm mungkinkah demi menangkap Mugiwara dan membantu Kizaru itu Akaino akan menugaskan Fujitora pula karena dia masih punya tugas membawa kepala Sang Yunko tersebut Ketambahan Fujitora juga masih penasaran nih lebih tentang sosok dari adik Podcast DS dan juga Sabo Sang Komandan Revolutionary itu Nah sepertinya aksi sengit tentara Kizaru dan Mugiwara Pair itu akan memberikan kejutan nantinya Ketambahan Kizaru memerintahkan untuk tak membiarkan mereka benar-benar lolos dari sergapan marin besar yang ia bawa Dan itulah cara Kizaru menangani Nika sebagai bentuk lanjut dari tahapan yang lebih kuat daripada hanya sekedar menghadapi para agensi purple sendiri So gimana menurutku kalian? Itulah tadi nih pembahasan kita mengenai kekuatan militer tertinggi yang mendekat ke pulau Egghead Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again Sub indo by broth3rmax